Keluaran 19, 1-6 Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai Pada bulan ke-5 setelah orang Israel keluar dari Tanah Mesir Mereka tiba di Gunung Sinai pada waktu itu juga Setelah mereka berangkat dari Rafadim Tibalah mereka di Padanggurun Sinai Lalu mereka berkema di Padanggurun Orang Israel berkema di sana, di depan gunung itu Lalu naiklah Musa menghadap Allah Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya Beginilah kau katakan kepada keturunan Yaakub Dan kau beritakan kepada orang Israel Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir Dan bagaimana aku telah mendukung kamu Di atas sayap Raja Wali Dan membawa kamu kepadaku Jadi sekarang Jika kamu tinggi-tinggi mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjagianku Maka aku akan menjadi harta kesayanganku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Dari antara segala bangsa Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam Dan bangsa yang tudus Inilah semuanya firmannya Harusku Kau katakan kepada orang Israel Lalu daftar lamu Sudah 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 Terima kasih Terima kasih buat teman-teman Mau tetap memberi waktunya Sama-sama kita belajar malam hari ini Kita Sampai di bab 43 dari buku ini Kita sampai di Pasal 19 dari Kitab Keluaran Pembahasannya adalah Imamat Rajani Kerajaan Para imam Tentu kita langsung teringat Pada 1 Petrus 2 Ayat 9 Nanti kita sampai di situ ya Kita lihat dulu Di sini bahwa Setelah 3 bulan Bangsa Israel Berjalan keluar Dari Tanah Mesir Mereka tiba Di Gunung Sinai Dan Berkemah Di kaki Di depan Gunung Sinai Kita lihat Selanjutnya Tibanya bangsa Israel Di Gunung Sinai Bersifat Personal Bagi Musa Karena Apa yang terjadi Mereka sampai Di Gunung Sinai Itu Menggenapi Apa yang Allah Israel Janjikan Kepada Musa Saat Allah Menampakan diri Di semak Belukar Itu di keluaran 3 Ayat 12 Keluaran 3 Ayat 12 Saya bacakan Dalam versi terjemahan Sederhana Indonesia Jawab Allah Aku akan Menyertaimu Dan inilah Tandanya Bagimu Bahwa Akulah yang Mengutusmu Setelah Kamu Membawa Umatku Keluar Dari Mesir Kalian Akan Menyembahku Di Gunung Ini Jadi Gunung yang sama Dimana Tuhan Menampakan diri Kepada Musa Di semak Belukar Di gunung Ini pula Musa Membawa Bangsa Israel Untuk Selanjutnya Nanti Melihat Atau Menerima Pernyataan Tuhan Kemudian Sedikit Disinggung Di sini Bahwa Gunung itu Menjadi Gambaran Dari Keterpisahan Allah Menjadi Gambaran Dari Transcendent Ya Allah Akan Dibahas Lebih lanjut Di bab Berikut Ya Ini ada Lagunya Untuk Jadi Pengingat Bagi kita Semua Dulu Pas Belum Ada WA Kita Sudah Ada Semacam Struktur Gereja Seperti itu Ya Kita Cukup Bingung Dengan Lagu Di bawah Kepak Sayapmu Saat itu Diskusi Masih Gunakan Email Belum Pakai WA Kalau sekarang Pakai WA Sangat Dimudahkan Kita Lebih lanjut Sekarang Kita punya Zoom Lebih Lagi Dimudahkan Nggak Tahu Nanti Apalagi Yang Memudahkan Kita Untuk Diskusi Satu sama Lain Saat itu Saat kita Masih pakai Email Dalam Berdiskusi Ada yang Pro Bahwa Lagu Di bawah Kepak Sayapmu Itu Nggak Tepat Seharusnya Di atas Nah Itu kan Jadi Di Perdebatan Juga Saat itu Kalau Menurut Bagian Ini Memang Di atas Kepak Sayapmu Tapi Di bagian Lain Seingat Saya Di Masmur Memang Ada bagian Firman Mengatakan Kita Terlindung Di bawah Kepak Sayap Tuhan Apalagi Saat Melewati Badai Ya Aman Di bawah Kepak Sayap Tuhan Kalau di bagian Ini Juga Nanti Di Hubungkan Dengan Ulangan 32 Itu Di atas Kepak Sayap Elang Atau Raja Wali Ya Ini Yang Kita Perlu Sama-sama Dalami Sebab Di Gunung Sina Ini Banyak Hal Yang Terjadi Allah Menampakkan Diri Kemudian Allah Memberi Perintah Demi Perintah Aturan Demi Aturan Sebelum Semua Itu Terjadi Allah Israel Mengawalinya Dengan Mengingatkan Bangsa Israel Terhadap Apa Yang Ia Sudah Buat Bagi Mereka Ini Tentu Sudah Sering Kita Bahas Kita Berbuat Sesuatu Bagi Tuhan Semata Mata Bukti Kasih Kita Bagi Tuhan Bukan Untuk Kita Diselamatkan Jadi Allah Yang Lebih Dahulu Berinisiatif Ia Menyelamatkan Bangsa Israel Dari Perbudakan Mesir Dan Sebelum Allah Memberikan Detail Perintah Demi Perintah Allah Mengingatkan Dulu Kasihnya Bukti Kasihnya Kepada Bangsa Ini Disimpulkan Oleh Tiga Tahap Pertama Membawa Keluar Itu Kita Bisa Lihat Di Ayat Empat Bagaimana Aku Kau Terjemahan Sederhana Indonesia Bagaimana Aku Membawa Kalian Keluar Dari Mesir Bringing Out Kedua Adalah Lifting Up Seperti Seekor Raja Wali Membawa Anaknya Di Atas Sayap Dua Yang Ketiga Drawing Close Membawa Lebih Dekat Demikianlah Aku Membawa Kalian Kesini Kepadaku Membawa Umat Ini Lebih Mendekat Kepada Allah Yang Sudah Menyelamatkan Mereka Yang Sudah Membebaskan Mereka Kalau Soal Membawa Keluar Itu Sudah Seling Kita Bahas Next Ini Tentang Lifting Up Dihubungkan Dengan Ulangan 32 Kita Baca Ulangan 32 Ayat 9 Sampai 11 Tetapi Bagian Tuhan Ialah Umatnya Yaakub Ialah Milik Yang Ditapkan Baginya Didapatinya Dia Di suatu Negeri Di Padanggurun Di Tengah-tengah Ketandusan Dan Auman Pandang Berantara Di Kelilinginya Dia Diawasinya Dijaganya Sebagai Biji matanya Laksana Raja Wali Menggoyang Bangkitkan Isi sarangnya Melayang-layang Di atas Anak-anaknya Mengembangkan Sayapnya Menampung Seekor Dan Mendukungnya Di atas Kepaknya Raja Wali Yang Menjaga Anaknya Itu Dipakai Oleh Al-Israel Untuk Menggambarkan Pemeliharaannya Terhadap Bangsa Ini Tentu Jika Kita Hubungkan Dengan Tadi Ulangan Tadi 32 Tentu Ada Sisi Mendidik Bukan Memanjakan Tapi Ada Saat-saat Dimana Setelah 100 Hari Anak-anak Raja Wali Akan Dipaksa Untuk Belajar Terbang Saat Mereka Masih Gagal Akan Ditolong Oleh Ibunya Untuk Kembali Belajar Lagi Belajar Lagi Ya Jadi Ada Sisi Pemeliharaan Bagaimana Ala Israel Memelihara Bangsa Ini Namun Juga Ada Saat Dimana Ala Israel Mendidik Mereka Untuk Terbang Untuk Dewasa Yaitu Tentang Nomor Dua Tidak Ada Tiga Membawa Keluar Mengangkat Mendukung Atau Menopang Di Atas Kepak Sayap Raja Wali Ketiga Membawa Lebih Dekat Drawing Close Kitab Keluaran Bukan Hanya Tentang Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Tetapi Juga Tentang Israel Mendekat Kepada Allah Setelah Mengingatkan Bangsa Ini Akan Kebaikan Allah Akan Bukti Kasih Allah Israel Bagi bangsa Ini Berlanjut Dengan Pembahruannya Atau Penegasan Komitmen Untuk Sebuah Hubungan Yang Lebih Baik Ya Ada Obey Ada Keep Demi Sebuah Hubungan Yang Lebih Baik Tadi kan Allah Israel Berinisiatif Membebaskan Mencukupi Mendidik Membawa Lebih Dekat Nah Nah Untuk Terjalinnya Hubungan Yang Lebih Baik Bangsa Ini diminta Untuk Tobey Saat Dengan Sungguh-sungguh Dan Mempertahankan Menjaga Keep My 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 Covenant Perjanjian Tentu Perjanjian Bukan Kita Yang Buat Bukan Bangsa Yang Bangsa Ini Yang Buat Bukan Musa Yang Buat Tetapi Dari Allah Sendiri Yang Buat Ini Detail Nanti Kita Lihat Tapi Yang Penting Adalah Obey Keinginan Untuk Obey Setelah Diingatkan Akan Cinta Tuhan Allah Meminta Ketaatan Yang Sungguh Dan Komitmen Berpegang Pada Perjanjian Ini Dulu Yang Tuhan Minta Tuhan Inginkan Baru Nanti Detail Peraturan Itu Menyusul Setelah Bangsa Ini Bisa Komit Setelah Terdiingat Cinta Tuhan Ingat Perbuatan Ajaib Tuhan Ingat Pemeliharaan Tuhan Mereka Diminta Untuk Komit Terhadap Perjanjian Yang Allah Berikan Setelah Mereka Oke Untuk Komit Dalam Hati Benar-benar Dengan Rasa Syukur Rasa Berterima Kasih Rasa Berhutang Mau Komit Nah Baru Nanti Kita Menyusul Dengan Detail Isi Perjanjian Itu Pola Pola Berpikir Yang Perlu Kita Sama-sama Dalami Sehingga Kita Enggak Keliru Karena Jika Kita Gagal Paham Maka Kita Bisa Berpikir Seperti Banyak Orang Kita Diselamatkan Oleh Karena Kita Taat Peraturan Bangsa Israel Diselamatkan Karena Dia Fully Obey Saat Sepenuhnya Enggak Ya Ala Israel Sudah Berinisiatif Lebih Dulu Menyelamatkan Bangsa Ini Membebaskan Bangsa Ini Memerdekakan Bangsa Ini Obey Itu Merupakan Selain Ini Ini Jelas Disini Mempertahankan Hubungan Menumbuhkan Hubungan Lebih Baik Obey Itu Diawali Dengan Mengingat Cinta Tuhan Kiranya Kita Mengerti Sama-sama Supaya Jangan Seperti Orang-orang Lain Yang Merasa Diri Pantas Diselamatkan Karena Merasa Sudah Berbuat Baik Sudah Taat Dalam Banyak Hal Bukan Bukan Itu Bukan Itu Konsepnya Di Perjanjian Lama Sudah Jelas Ditegaskan Lagi Tentu Di Perjanjian Baru Terlebih Surat-surat Dari Paulus Itu Penegasannya Luar Biasa Tapi Disini Pun Kita Sudah Lihat Kita Sudah Sudah Bisa Paham Tidak Gagal Paham Bangsa Ini Diselamatkan Lebih Dulu Dan Dibawa Mendekat Selanjutnya Allah Minta Komitmen Dari Mereka Untuk Saat Ya Puji Tuhan Isinya Tegaskan Penulis Buku Ini Sejarah Kitab Keluaran Menolong Kita Untuk Mengerti Bahwa Fungsi Dari Hukum Demi Hukum Banyak Nasehat Nasehat Di Perjanjian Baru Itu Bukan Untuk Menyelamatkan Kita Karena Allah Sudah Lebih Dahulu Menyelamatkan Kita Ya Lebih Dulu Rescues Us Dari Dosa Itu Yang Jadi Perbuatan Dia Lebih Dahulu Nah Baru Dia Beri Hukum Beri Aturan Beri Nasehat Untuk Mengajar Kita Bagaimana Hidup Bagi Kemuliaannya Jadi Terus Kita Diajak Firman Pembelajaran Kita Termasuk Malam Hari Ini Diingatkan Diperjelas Lagi Ditegaskan Lagi Bahwa Hukum Banyak Sekali Hukum Dalam Perjanjian Baru Itu Untuk Membuat Hidup Kita Lebih Lagi Mempermuliakan Tuhan Puji Tuhan Saat Bangsa Israel Mau Benar-benar Taat Pada Firman Memegang Perjanjian Allah Maka Mereka Akan Menjadi Harta Harta Kesayangan Allah Bahkan Tadi Di Ulangan 32 Jadi Biji Matanya Allah Gambarnya Di sini Adalah Segula Itu Harta Kesayangan Itu Harta Harta Yang Paling Berharga Dari Seorang Raja Seorang Raja Banyak Sekali Hartanya Berlimpah-limpah Timbunan Harta Dia miliki Namun Ada Harta Yang Paling Berharga Harta Yang Selalu Dia ingat Dimana Posisinya Yang Sering Ia Kontrol Masih Ada Atau Enggak Berkurang Atau Tidak Yang Ia Jaga Secara Ekstra Dia Tempatkan Asistemnya Pengawal-pengawalnya Untuk Menjaga Harta Tersebut Itu Konsep Yang Ala Israel Nyatakan Kepada Bangsa Ini Jika Mereka Mau Taat Jadi Diminta Komit Saat Mereka Melakukan Mereka Demikian Luar Biasa Dijagai Dihargai Dihargai Oleh Allah Segala Allah Tuhan Segala Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Janji Ini Tentu Mengalahkan Keputir Kita Kita Aplikasikan Dalam Hidup Kita Saat Kita Bisa Benar-benar Diakinkan Bahwa Kita Ini Harta Kesayangan Biji Mata Allah Maka Kita Dijauhkan Dari Khawatir Karena Kita Diyakinkan Bahwa Apapun Yang terjadi Dalam Hidup Kita Itu Pasti Seizin Allah Seperti Ayub Dicobai oleh Iblis Itu Seizin Allah Janji Janji Juga Bahwa Kita Akan Menjadi Biji Mata Harta Kesayangan Allah Menghindarkan Kita Dari Rasa Diri Tidak Berharga Banyak Kali Kita Merasa Tidak Artinya Hidup Buah Tetapi Janji Ini Mengingatkan Kita Bahwa Dihadapan Tuhan Hidup Kita Amat Sangat Berharga Ya Puji Tuhan Puji Tuhan Next Adalah Masuk Sesuai Dengan Judul Kita Harta Kesayangan Tuhan Punya Purpose Di Dalam Yang terkandung Purpose Yaitu Untuk Melayani Tuhan Dan Muncul Istilah Ini Imamat Rajani Kerajaan Para Imam Jadi Kerajaan Yang Terdiri Dari Imam Imam Ini Memiliki Double Meaning Arti Ganda Pertama Dalam Lingkup Israel Dijelaskan Bahwa Setiap Pribadi Di Bangsa Ini Itu Dibebaskan Dimerdekakan Dilepaskan Diperbudakan Bukan untuk Tujuan-tujuan Lain Tetapi Semata-mata Untuk Melayani Dan Menyembah Allah Itu Maksud Dari Imamat Rajani Atau Kerajaan Imam Walaupun Dalam Prakteknya Tentu Kita tahu Bersama Sudah Sering Disinggung Bahwa Yang Bertugas Secara Official Resmi Adalah Sukulewi Dan Keturunan Harun Mereka Mempersembahkan Korban Memimpin Ibadah Penyembahan Mereka Yang Merawat Tabut Perjanjian Dan Kemah Suci Namun Tadi Sekali lagi Ditegaskan oleh Buku ini Bahwa Seluruh Bangsa Itu Dipisahkan Set apart Sehingga Kita muncul Israel lain Ditegaskan Dengan Sebutan Bangsa Yang Kudus Karena Diset apart Dikuduskan Dipisahkan Bagi Allah Itu Arti Pertama Table Meaning Tadi Kedua Itu Memiliki Global Implikasi Implikasi Global Yaitu Bahwa Bangsa Israel Itu Punya Tugas Punya Jobdes Untuk Menjadi Imam Bagi Dunia Israel Dipilih Oleh Allah Dengan Tujuan Ultimate Untuk Menyelamatkan Dunia Itu Sesuai Dengan Janji Allah Kepada Abraham Bahwa Keturunan Abraham Akan Memberkati All People On Earth All People Di Bumi Ini Akan Diberkati Melalui Engkau Abraham Kemudian Yohanes 4 Eru 22 Itu Percakapan Dengan Perempuan Samaria Tegaskan Bahwa Keselamatan Itu Datang Dari Bangsa Israel Jadi Kita Sudah Kembali Ingat Bahwa Tetap Allah Mencintai Segala Bangsa Namun Bangsa-bangsa Diselamatkan Itu Lewat Peran Bangsa Israel Itu yang Menjadi Kerinduan Allah Desain Allah Tentu Kita Belajar Bangsa Ini Banyak Banyak Gagalnya Dan Penggenapan Sempurna Tentu Pada Kristus Iya Bangsa Yehuda Iya Bangsa Israel Melalui Kristus Segala Bangsa Diselamatkan Puji Tuhan Ya Ini Tadi Saya Sedah Singgung Di Awal 1 Petrus 2 Ayat 9 Kita Dibebaskan Dari Dosa Kita Makin Jijik Terhadap Dosa Pikiran Kita Makin Bersih Kata Kita Makin Memberkati Orang Itu Kan Semua Karya Tuhan Nah Itu Dimaksudkan Untuk Mempermuliakan Tuhan Bukan Untuk Kebanggaan Kita Pribadi Bukan Untuk Nama Baik Keluarga Kita Bukan Tapi Untuk Kemuliaan Tuhan Itu Maksud Allah Israel Menyelamatkan Bangsa Israel Dan Itu Pula Maksud Yesus Kristus Mati Bagi Kita Dan Menyelamatkan Kita Mengampuni Dosa Salah Kita Membersihkan Hidup Hidup Kita Menarik Kita Semakin Dekat Dengan Dia Puji Tuhan Bab Ini Selesai Sudah Kalau di Buku ini 500 Halaman 500 Kita Diskusi Sebentar Oke Ada yang Mau bertanya Atau Ada yang Mau ngasih Pendapat Atau Yang Lain-lainnya Sebelum Kita Lanjut Ke Yang Kedua Halo Kita lanjut Aje Biar Nanti Bingungnya Sekalian Di Akhir Boleh Bertanya Di Catat Catat Aje Pertanyaannya Nanti Saya Minta Agnes Yanas Yang Baca Keluaran 19 Ayat 7 Sampai 15 7 Sampai 15 Lalu Datanglah Musa Dan Memanggil Para Tua-tua Bangsa Itu Dan Membawa Ketika Mereka Segala Firman Yang Diperintahkan Tuhan Kepadanya Seturuh Bangsa Itu Menjawab Bersama Sesama Segala Yang Diferimankan Tuhan Akan Kami Lakukan Lalu Musa Pun Menyampaikan Jawab Bangsa Itu Kepada Tuhan Berfirman Tuhan Kepada Musa Sesungguhnya Aku Akan Datang Kepadamu Dalam Awan Yang Tebal Dengan Maksud Supaya Dapat Dengar Oleh Bangsa Itu Apabila Aku Berbicara Dengan Kau Dan Juga Supaya Mereka Tuhan Kepada Musa Pergilah Kepada Bangsa Itu Suruh Mereka Menguduskan Diri Pada Hari Ini Dan Besok Dan Mereka Harus Mencuci Pakawannya Menjelang Hari Ketiga Mereka Harus Bersiap Sebab Pada Hari Ketiga Tuhan Akan Turun Di Depan Masa Seluruh Bangsa Itu Di Gunung Sinai Sebab Itu Haruslah Engkau Memasang Batas Bagi Bangsa Itu Berkeliling Sambil Berkata Jagalah Baik Baik Janganlah Kamu Mendaki Gunung Itu Atau Kenap Kepada Kasunya Sebab Siapapun Yang Kena Kepada Gunung Itu Pastilah Ia Dihukum Tangan Seorang Pun Tidak Boleh Merabah Sebab Pastilah Ia Dilempari Dengan Batu Atau Dipanahi Sampai Mati Baik Binatang Baik Manusia Ia Tidak Akan Dibuarkan Hidup Hanya Apabila Sangka Kala Berbunyi Panjang Barulah Mereka Boleh Mendaki Gunung Itu Lalu Turunlah Musa Dari Gunung Mendapatkan Bangsa Itu Disuruhnya Bangsa Itu Menguduskan Diri Dan Mereka Pun Mencuci Pakaian Maka Kata Musa Kepada Bangsa Itu Bersiaplah Menjelang Hari Yang Ketiga Dan Janganlah Kamu Bersetubuh Dengan Perempuan Terima kasih Masuk Ke Empat Pelu Empat Jangan Sentuh Jadi Sudah Disinggung Bahwa Ala Israel Memilih Gunung Sinai Untuk Mewakili Keterpisahannya Kekudusannya Yang Tak Terhampiri Oleh Manusia Keterpisahan Ini Istilah Teologinya Sekarang Dipakai Transcendency Baru Nanti Kita Lihat Bahwa Dia pun Ala Immanuel Ala Imanence Bukan Transcendent Saja Tapi Ala Imanence Ia Dua-duanya God Is Both Transcendent Dan Imanence Sebab Itu Kita Sering Sekali Kita Nggak Pernah Nyanyi Ala Transcendent Kita Nyanyi Ala Immanuel Terus Kalau kita Sedikit Masuk Ke Aplikasi Kita Pantai Kosta Memang Sudah Sering Saya Singgungnya Lebih Menegaskan Atau Menekankan Tentang Imanensinya Allah Kedekatannya Allah Involvenya Allah Dalam Hidup Kita Interaksinya Allah Sebaliknya Katolik Dan Keja Kuno Itu Menekankan Keterpisahan Tidak heran Mereka Membangun Katedral Yang Setinggi Tinggi Gaban Setinggi Banget Orang Yang Pernah Ke Eropa Pasti Pernah Atau Sedikit Lihat Lihat Foto Kita Saat Masuk Kita Masuk Gereja Belakang Saja Kita Sudah Kagum Tingginya Katedral Gereja Gereja Besar Di Eropa Wow Kita Masuk Kita Dibuat Terpesona Itu Sengaja 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 Dibuat Oleh Para Paus Saat Para Pemimpin Agama Katolik Saat Itu Memang Sengaja Karena Mereka Menekankan Menegaskan Sepertinya Allah Kemuliaan Kekudusan Keterpisahan Allah Nah Karena itu Perjalanan Hidup Kita Kekrisenan Kita Dijalani Dengan Menyimbangkan Dua Ini Jangan Sampai Kita Meremehkan Yang Satu Apalagi Sampai Melupakan Yang Satu Dan Mengutamakan Yang Lainnya Tapi Dua-duanya Harus Punya Tempat Yang Seimbang Di Hidup Kita Allah Allah Itu Terpisah Tak Terhampiri Oleh Manusia Gambaran Masa Sekarang Kalau saya Ingin Coba Berikan Gambaran Ini Dari saya Pribadi Mungkin Itu Nuklir Reaktor Nuklir Di dalam Nuklir Itu Terkandung Tenaga Yang Begitu Besar Batu Bara Tenaga Air Tenaga Uap Semua Itu Tidak Tidak Apa Apanya Dibanding Dengan Tenaga Nuklir Namun Reaktornya Harus Benar-benar Terpisah Dari Manusia Insulasinya Berlapis Reaktornya Shieldnya Toleransinya 0% Operatornya Harus Berjarak Saya pernah Nonton Film Seri Itu Sernobil Tentang Ledaknya Reaktor Nuklir Di Sernobil Manusia Sama Sekali Tidak Boleh Bersentuhan Dengan Reaktor Nuklir Harus Benar-benar Seperti Terpisah Itu Gambaran Kalau Zaman Sekarang Keterpisahan Allah Harus Manusia Dipisahkan Dari Nuklir Demikian pula Dari Allah Manusia Harus Dipisahkan Dari Allah Karena Jika Disatukan Dengan Allah Manusia Binasa Habis 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 Seperti Manusia Masuk Ke Reaktor Nuklir Habis Sehabis Habisnya Tidak Bersisa Demikian pula Manusia Menyatu Dengan Allah Habis Sehabis Habisnya Itu Satu hal Yang Allah Perkenalkan Dirinya Seperti ini Aku Transcended Namun Di samping Itu Allah Juga Memperkenalkan Sebagai Pribadi Yang Mau Didekati Setelah Tadi Allah Menarik Dekat Nah Allah Pengen Ada Kalau kita Saja Pacaran Pengennya Ada Komunikasi Dua Ara Kita Suami Istri Suami Pengen Ngobrol Kalau Istri Diem Baik Pengen Gampo Pengen Nampar KDR Jadinya Demikian pula Gambaran yang sederhana Dari Allah Kita Sudah Demikian Luar Biasanya Kasihnya Membawa Dekat Sampai Dekat 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 Ke Gunung Allah Tidak Ingin Bertepuk Sebelah Tangan Kembali Kembali Ke Gunung Sinai Allah Pun Memperkenalkan Diri Sebagai Pribadi Yang Mau Didekati Bahkan Ini kan Paradox Transcendent Tapi Dia pun Immanence Paradox Yang Misterius Yang Tak Bisa Dipecahkan Secara Utuh Secara Total Oleh kita Manusia Ya Ini ya Allah Ingin Relasi Dengan Umatnya Itu Terus Bertumbuh Karena Itu Allah Menyatakan Diri Saya sudah Baca Tadi Namun Dalam Menyatakan Diri Allah Mau Umat yang Tetap Ingat Akan Keterpisahannya Akan Kekudusannya Kembali Keawalkan Dua-duanya Harus kita Ingat Terus Harus Imbang Di Hidup Kita Selingkali Kita Yang Di Pankar Ini Aliran Pantai Kosta Karismatik Ini Terlalu Menekankan Imanence Allah Allah Immanuel Sahabat Bapak Kita Dia Tidak akan Pernah Tinggalkan Kita Dia Selalu Melayani Kita Terus Jadi Isi Pikiran Kita Kita Simbangkan Dengan Transcendent Terpisahannya Terkadang Orang-orang Pangkar Lancang Terhadap Allah Merasa Bisa Mengatur Allah Saat Keinginannya Tidak Terpenuhi Marah Terhadap Allah Saat Sakit Dan Tidak Sembuh Marah Kepada Allah Itu kan Hal yang Kalau kita Bisa Hidup Simbang Itu Hal Yang Ironis Banget Saat Kita Bisa Mendekat Aja Itu Suatu Pervilis Yang Nggak Ada Bandingannya Keistimewaan Kita Bisa Mendekat Dengan Allah Itu Suatu Keistimewaan Privilege Yang Nggak Ada Bandingannya Tapi Kemudian Kita Bisa Marah Saat Kita Tidak Menerima Berkat Dari Allah Itu Ironis Banget Karena Itu Perlu Banget Kita Seharusnya Penekannya Adalah Transcendent Allah Karena Kita Dari Kecil Terus Terang Kami Kita Yang Besar Di Pankar Aliran Pantai Kosa Karismatik Dibeserkannya Ya Dari Sekolah Minggu Ya Itu Terus Dia Bapak Yang Baik Sobat Yang Setia Carang Diingatkan Bahwa Dia Ala Yang Seperti Nuklir Misalnya Nggak Bisa Didekati Dia Mengerikan Dia Saat Kita Coba Mendekat Bangsa Israel Lancang Hukumannya Adalah Dirajam Atau Dipanahi Sampai Mati Kita Belajar Malam Hari Ini Lebih Lagi Menyeimbangkan Ya Ini Kita Lihat Cara Allah Menjaga Jarak Cara Allah Mengingatkan Umatnya Untuk Tidak Lupa Terhadap Transcendent Pertama Adalah Ia Bersembunyi Di Balik Awan Tebal Di Awan Di Dalam Awan Tebal Ini Sekali lagi Cara Allah Menjaga Jarak Kemudian Stay Off Telling Bangsa Bangsa Israel Memerintahkan Bangsa Israel Untuk Tidak Menyentuh Gunung Kudus Gunung Sinai Mengapa Allah Menjaga Jarak Pertama Tadi Tetap Ingat Terus Sepenuhnya Sadar Bahwa Allah Allah Yang Mau Mendekat Kepada Kita Itu Allah Yang Transcendent Allah Yang Terpisah Dari Kita Itu Harus Terlalu Kita Ingat Karena Kita Tidak 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 Bisa Kita Mendekat Seperti Dekat Dengan Nuklir Habis Kita Karena Itu Tujuan Pertama Allah Ingin Selalu Kita Ingat Bahwa Dia Bukan Hanya Immanuel Tapi Dia Allah Yang Transcendent Terpisah Kekudusannya Tak Terhampiri Oleh Manusia Itu Penegasan Kekudusannya Kemuliaannya Tak Terhampiri Oleh Manusia Ditambahkan Oleh Buku Ini Tidak Salah Kita Ingin Mengenal Allah Dengan Segala Atributnya Dengan Segala Kerahasia Dengan Cara Ia Bekerja Yang Seringkali Tak Bisa Kita Pahami Namun Salah Kita Minta Untuk Mengetahui Hal-hal Yang memang Allah Sengaja Sembunyikan Ya Kitab Tidak Ada Terus Kita Memaksa Untuk Tahu Tentang Allah Memaksa Untuk Tahu Hal-hal Yang Allah Alkitab Rahasiakan Nah Ini Sudah Lancang Ya Itu Alasan Pertama Alasan Kedua Untuk Selamatan Mereka Sendiri Selamatan Bangsa Ini Sehingga Disuruh Jaga Jarak Allah Menjaga Jarak Tetap Kemudian Kita Lanjut Ada Perintah Untuk Menguruskan Diri Ini Untuk Juga Supaya Mereka Tetap Hidup Saat Allah Menampakkan Diri Ini Mewakili Sikap Kita Terhadap Tuhan Kekudusan Tuhan Tuhan Di 2 Korintus 7 Ayat 1 2 Korintus 7 Ayat 1 Ini Mewakili Sikap 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 Hati Kita Terhadap Kekudusan Tuhan Saudara-saudaraku Yang Kekasih Karena Kita Sekarang Memiliki Janji-janji Itu Marilah Kita Menyucikan Diri Kita Dari Semua Pencemaran Yasmani Dan Rohani Dan Dengan Demikian Menyempurnakan Kekudusan Kita Dalam Takut Akan Allah Buku ini Menyinggung Dikit Tentang Biara Wan Biara Wati Yang Hidupnya Benar Benar Kudus Di satu Sisi Itu Baik Untuk Kita Punya Yang Namanya Personal Purity Namun Di sisi Lain Saat Kita Tidak Atau Gagal Paham Tadi Kita Bisa Berpikir Bahwa Kita Bisa Mencapai Kekudusan Yang Cukup Untuk Mendekat Dengan Allah Padahal Yang Gak Bisa Aku Ingin Ingatkannya The Trouble Sebenarnya Kita Tidak Mungkin Sehebat Apapun Kita Berusaha Semacam Kok Kita Tidak Ada Seperti Biarawati Saya Pernah Dalam Renungan Yang Saya Susun Saya Ingat Pernah Dicontohkan Bagaimana Biarawan Biarawati Menjaga Dirinya Tetap Kudus Itu Mereka Sampai Ada Contoh Membangun Seperti Apa Kalau kita Tahunya Di 17 Agustus Pohon Pinang Tinggi Terus Di Atas Pohon Pinang Itu Ada Dia Taruh Seperti Mungkin Germ Atau Apa Tong Dia Disitu Bisa Ber Hari-hari Itu Biarawan Supaya Benar-benar Tidak Terkontaminasi Oleh Sekitar Sebegitunya Biarawan Biarawati Menjaga Kekudusan Jadi Ya Jangan Sokudus Lah Nggak ada Apa-apanya Kita Dibandingkan Mereka Biarawatan Biarawan Biarawati Tapi Tetap Kita Nggak bisa Sembarangan Hidup Kita Kemudian Di Filipi 2 Ayat 12 Filipi 2 12 Ayah Saudara-saudara Aku yang Kekasih Kamu Senantiasa Taat Karena Itu Tetaplah Kerjakan Keselamatan Dengan Takut Dan Gentar Ini mewakilikan Saat Allah Mengajak Untuk mendekat Disuruh Mempersiapkan Diri Tapi Kita ingat Bahwa Yang kita ingin Dekati Ini Pribadi Yang tak Terhampiri Itu Membuat Kita Takut Dan Gentar Trembling Bahasa Inggrisnya Gemetar Ini kita harus Terus Seimbangkan Puji Tuhan Dalam hidup kita Sambil Mengingat Sehebat Apapun Kita Mempertahankan Kekudusan Kita Tidak Akan Pernah Cukup Kudus Untuk Menghampiri Allah Tetap Harus Ada Yang namanya Mediator Pengantara Musa Sebagai Pengantara Saat itu Kita Bisa Yakini Bahwa Meskipun Mungkin Bangsa Israel Mendengar Allah Bicara Kepada Musa Saya Percaya Samar-samar Bahkan Mungkin Bentuknya Hanya Guntur Saja Yang Dominan Mereka Dengar Hanya Guntur Tetapi Musa Paham Benar Ngerti Benar Apa Yang Dibicarakan Oleh Allah Israel Ya Tentu Gambaran Musa Ini Berpuncak Pada Kristus Oh Haleluya Haleluya Dia Pengantara Kita Kita Nggak Mungkin Sempurna Kita Perlu Tuhan Yesus Untuk Bicara Dengan Allah Musa Musa Sehebat Apapun Musa Allah Israel Tetap Di Gunung Dia Nggak Mungkin Turun Ketengah Umat Apalagi Masuk Kehidup Bangsa Israel Tentu 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 Dia bukan hanya berfirman kepada kita, tapi Allah yang di gunung itu masuk ke hidup kita. Tapi itu hidup yang berfokus pada Kristus, itu sekali lagi sebuah ironis. Karena terlalu lancang kita ini saat tidak mengutamakan Kristus, karena dia yang segala-galanya. Ia Allah sendiri yang menjadi manusia dan lewat karyanya. Kita bukan hanya bisa mengerti kehendak Allah, saat kita bisa mengerti kehendak Allah, kita bisa taat dan punya hubungan yang semakin baik dengan Bapak, tetapi ia juga membuat kita dilayakan untuk menjadi baik Allah. Allah berdiam di dalam kita. Puji Tuhan, kiranya malam hari ini kita semua diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Bami. Ada yang mau bertanya atau ada yang memuaparkan lagi? Atau apapun boleh deh. Lewat chat juga boleh katanya. Iya, masih jam 8. Ayo, halo. Niar atau siapapun lah boleh. Kak Suci. Kak Suci lah nih biasanya ya. Kak Suci dan Niar nih yang biasanya. Niar dulu deh Niar. Niar dulu marahin. Ayo, ingat dulu. Yang jauh dulu Niar, yang jauh, yang deket mah. Gampang. Yang deket bisa langsung aja. Paling cuman ini sih apa yang terakhir yang pemaparannya Bumsem itu Kayaknya saya pernah baca buku. Namanya kekudusan Tuhan dan apa ya, kayak trauma akan kekudusan gitu loh. Terus diculitakan disitu bahwasannya seperti Yesaya. Dia bilang kayak, Wooh to me because I'm a man of unclean lips. Apa ya, baiknya disini. Jadi kayak, Tuhan jauhlah daripada aku. Karena aku nih orang dengan mulut yang berdosa gitu. Jadi, waktu itu ya saya merasa bahwa dia berdosa sehingga dia itu saking dosanya itu terintimidasi gitu. Seperti itu gitu. Terus di sisi lain kayaknya tuh Terus ya, waktu setelah dia menangkap ikan itu di Lukas 5 ayat 8 itu bilang bahwa Ketika Simon Petrus melihat hal itu, Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergi daripada aku karena aku ini selama berdosa. Jadi, Kekudusan Tuhan itu Dijelaskan itu, Saya pernah baca bukunya Arsis Prol itu Membuat orang itu Apa sih terintimidasi? Nggak comfortable Dengan sendiri mereka. Sehingga waktu itu Membuat seperti Petrus itu langsung Berluput di hadapan Kristus. Dia sangat-sangat Mengagumkan, Mengagumi Tuhan Yesus Tetapi dia pengen Tuhan Pergi daripada aku Tinggalkan aku Karena aku nggak kuat gitu Aku nggak tahan dengan Kekudusanmu Karena aku terlalu berdosa Jadi mixing gitu Karena Tuhan terlalu kudus Kita tuh kagum Sekagum-kagumnya Tetapi Yaitu karena kita terbatas Dengan dosa tuh Apa ya Sampai Orang-orang itu Benar-benar Kayak kita tuh Nggak bisa Nggak lain Itu aja sih Paling Kak Rini Terima kasih ya Ada yang lain? Mungkin sedikit diskusi kali ya Marinya Boleh Ayo Tadi ada Pernyataan Apa tadi ya Tentang Pengajaran di Apa tadi singkatannya Pantekosta Karismatik Apa itu ya? Pantekosta Karismatik Nah Pantekosta Karismatik Jadi Tidak memandang Ketudusannya Keberadaannya Dan lain sebagainya Cuman kalau Menurut Ini saya Pengalaman saya Pribadi gitu ya Agak Kurang setuju Sedikit gitu ya Dengan Penjelasan Jadi karena gini Dulu awal-awal Saya di Gunadharma Ikut persetuan doa gitu ya Nah Kebetulan yang melayani itu Dari Pecahan GPDI ya Apa kayak Namanya Saya nggak tahu Namanya Banyak sekali Nama-nama Gereja Pecahan GPDI GKGKKD Apa lagi gitu ya Nah Setelah itu juga Ya Kalau saya pribadi kan Yang dari kandungan Sudah GPDI Artinya sudah lahir Di GPDI Dan Puji Tuhan Dididik orang tua Untuk selalu beribadah Di GPDI gitu ya Jadi Saat Ada Ada pernyataan Dari Kakak Rohani itu Bahwa Ayo Apa Ada Ada Ayatnya Kakak Sulung Kalau nggak salah ya Ada ayatnya ya Saudara Sulung Kita Tuhan Yesus Gitu ya Jadi Kita bebas Kapan aja Untuk bercakap-cakap Dengan dia Dan seterusnya Tapi Saudara Pokoknya Seperti itu gitu ya Pendekatannya Tapi saya saat itu Agak kurang sejahtera Gitu ya Karena saya rasa Bahwa Didikan saya Di GPDI Dari kampung itu Tidak seperti itu Jadi Kemungkinan Kalau menurut saya Bahwa Pantikosta Karismatik Tadi Tidak semua Seperti itu Pemahamannya Tergantung Dari Tergantung Dari Firman Yang dia Dengar Gitu ya Nah Jadi Saya pribadi Tidak Tidak seperti itu Walaupun saya GPDI banget Yang nggak pernah Beribadah Di gereja lain Selain GPDI Jadi Pecahan GPDI pun Saya tidak pernah Karena Langsung tidak Sejahtera Jadi Bukan berarti Saya Menganggap Ajarannya Tidak benar Tetapi Saya merasa Sejahteranya Di GPDI Begitu melangkah Di GPDI itu Ada rasa nyaman Bahwa Wah ini nih Rumah saya Di sini Artinya Sebagai berjemaat Ya saya harus Di GPDI Karena didikan Orang tua Seperti itu Tapi kalau untuk Mendengarkan Firman Tuhan Nah itu Nggak masalah Dari pendeta Mana pun Ayo Jadi tidak Tidak juga Langsung Reject Nah seperti itu Mungkin ada Kalau menurut saya Si Dajaran seperti itu Dari Bukan Pantai Kosta Karismatik Mungkin Dari pecahannya GPDI Seperti GPDI Betani Memang mereka Kalau saya lihat Dari KKR Dari acara Yang pernah Kita ikuti Kerjanya Memang Mengajarkan Seperti itu Bahwa Sedekat itu Kita dengan Tuhan Tapi kalau Menurut saya Kalau GPDI Masih seimbang Selama saya Di Melati Juga Dari Kante Juga dari Bung Sebu sendiri Puji Tuhan Dapat Firman yang Murni Yang Menyeimbangkan Antara Kekudusan Tuhan Dengan Kedekatan kita Dengan dia Sekaligus Mungkin Itu aja Maren Makasih Makasih Ada yang lainnya Elis Kamurni Kasepta Agnes Wewe Cheney Ada Mengasih pendapat Soal Kekudusan Allah Atau Soal yang Tadi Tentang Taat Apa tuh Tentang Apa sih Yang pertama Imamat Rajani Kerajaan Apa Pak Karin Aku kemarin Baru denger Kode-nya Pendeta Liliana GPDI Apa ya Belakar Belakar Dia membahas Sedikit tentang Kekudusan Tuhan Aku denger Salah satunya Dia bilang Karena kita terlalu Merasa Tuhan itu Bapak yang baik Seperti tadi Alah Immanuel Terus Membiasa Salah dalam Beribadah Katanya Misalkan Beribadah Belum mandi Karena Pada jam ibadah Pagi Ke gereja Tuhan juga tahu Ini katanya Masih dingin Kadang Mandi Cuma sisi rambut Semprot-semprot Minyak wangi Cari baju Asal-asalan Tidak Mempersiapkan Yang terbaik Dia bilang Padahal Kita mau Datang beribadah Itu Menghadap Allah yang kudus Seharusnya Itu secara Fisik Kita juga Mempersiapkan Kota yang terbaik Kita Belum lagi Secara Rohanik Kita Ada juga Saat kita beribadah Hati kita Belum siap Untuk beribadah Maksudnya Belum siap Itu Datang ke gereja Tapi hatinya Sebenarnya Belum di gereja Dia belum Mengkhususkan Hari itu Saya akan beribadah Kepada Tuhan Menghadap Allah yang kudus Jadi Saya akan Mempersiapkan Hati saya Terlebih dahulu Jadi Penuklanan Dari Tante Lilian Selain kita beribadah Tidak asal-asalan Adap Tuhan Karena Tuhan Itu adalah Allah yang kudus Hal yang pertama Itu Kita siapkan Hati kita dulu Saat mau beribadah Jangan hati kita Masih di rumah Hati kita masih Di mana-mana Ada sesuatu Yang belum beres Kita sudah datang Menghadap Tuhan Dengan asumsi Tuhan itu Bapak yang baik Mengertilah Saya ini lagi Masa apa Pikiran Gimana-gimana Padahal kita Sedang mau beribadah Kalau bangsa Saya soal Zaman dahulu Hari sabat Benar-benar Gak boleh Ngapain Menurut Tante Liliana Ini Setidaknya Kalau hari Minggu kita Mau beribadah Minggu pagi Dari sabtunya Kita sudah Mempersiapkan Diri kita dulu Sudah cari Baju yang Akan kita gunakan Kalau kita Ketemu sama Orang penting Kita pasti pakai Baju terbaik Lagi bertemu Dengan Tuhan Terlebih lagi Yang paling penting Mempersiapkan hati kita Untuk Tuhan Menghadap Allah yang Kudus Jangan sampai Nanti Ibadah kita Jadi sia-sia Kita ada di gereja Tapi hati kita Dimana-mana Dan hubungan kita Sama Tuhan Itu di gereja Juga jadi Tidak terfokus Itu sih yang Aku mau Share Nggak tahu Dia ngomong apa Nggak ya Sama Bahasan kita Malam hari ini Makasih ya Nas Ya itu Bisa Apa ya Jadi Salah satu Juga sih Kita mau Menemui Allah ya Maksudnya Kita harus siap Juga Saat Kita Mau beribadah Maksudnya punya Kerinduan Tersendiri Kerinduan Benar-benar Untuk Rindu beribadah Nah kalau Kalau saya sih Sendiri juga Masih belum Terlalu Ngerti banget Soal tentang Kekudusan Allah Baru Baru Inilah Baru Hari ini Yang saya Ngerti Ternyata tuh Yang saya tahu Juga selama ini Selama saya ngikutin Apa namanya Ngikutin Apa Dengar-dengar Firma Tuhan Ngikutin Gereja Pantai Kosta Gitu Kalau saya kan Memang bukan Dari kecil Pantai Kosta Gak tahu Gereja mana Aja lah Orang tua saya Ajak Tapi yang benar-benar Pantai Kosta Ya pas saya Pindah ke Depok Yang saya tahu Ya gitu Allah tuh Deket Apa ya Yang kayak Tadi Saya dibilang Tadi Pas Dibilang Allah itu Apa Terpisah Dari manusia Saya agak bingung Maksudnya Apa sih Ini yang tadi Bung Semi ngomong Alat terpisah Tapi ternyata Udah dijelasin Jelasin itu Saya baru agak ngerti Gitu Kalau mungkin Teman-teman Banyak yang udah Lebih ngerti Dari saya Walaupun saya udah Pernah Sekolah Alkitab Karena gak ada Pembahasan Pembahasan Seperti ini Yang saya dapetin Di sini Saya baru dapet Segitunya Makanya Allah kasih kita Tuhan Yesus Pernah saya juga Dengar khutbah Kalau kita berdoa Kita berdoanya Ke Tuhan Yesus Aja Biar apa yang kita Itu gak tahu Benar apa enggak Tapi Kalau menurut Dari yang firman Pelajaran malam ini Maksudnya Berdoa itu Ke Tuhan Yesus Aja Tuhan Yesus Yang sampai Ke Allah Karena kalau Ke Allah Kayaknya Nyampe gak ya Gitu loh Dengan Kitanya Orang berdosa ini Apa benar Kata Niar tadi Apa Terintimidasi Gitu loh Karena Kekudusan Allah Ya gitu Saya juga gak ngerti Nanti mungkin Bung Semi Kali yang bisa Paparin ya Lebih jelas lagi Terus Yang saya dapet juga Hari ini Tentang Apa ya Tentang Fungsi dari Yang pertama Dari bab yang 43 Fungsi yang dari Hukum-hukum Untuk menyelamatkan Bukan untuk Menyelamatkan Kita Ternyata Kalau kita taat Kita segala macem Memang udah seringkali Dibilang sama Bung Semi Sering dibilang juga Sama Penghutang-hutang Yang lain Maksudnya Kita harus Bener-bener Ngerti Pola pikir kita Ini Kita taat Kita taat Beribadah Taat segala Belanya Bukan Untuk Menyelamatkan Kita Kita berterima kasih Sama Tuhan Karena Tuhan Udah terlebih dahulu Yang punya Punya Rencana Untuk Menyelamatkan Kita Itu Itu sih yang saya dapat Hari ini Bersyukur banget Atas Pembelajaran Malam ini Itu aja sih Ada yang lain Nggak? Atau Bapak Miu Mau ini lagi? Nggak Yang lain Nggak ada Nggak ada yang Mau berkata-kata Lagi nih Nggak ada Kita tutup ya BS kita Malam ini Terima kasih Atas pergabungnya Saat malam hari ini Biar Kita semua Diberkati Melalui BS ini Biar Kita Lagi Dekat Lagi Sama Tuhan Biar kita Bisa Taat Dan Bisa terus Mempermuliakan Nama Tuhan Nanti Saya minta Kasuci ya Tutup dalam doa Oke Mari Mari kita Bersatu dalam doa Kita ke dalam Surga Terima kasih Tuhan Buat kebaikan Tuhan Dalam kehidupan Kami Terima kasih Buat firman Yang sudah Kami dengarkan Dan kami bahas Dan Dengan Pertolongan Rauh Kudus Mampukan kami Tuhan Untuk memahami Mengerti Dan melakukan Firman Dalam kehidupan Kami Biarlah Hidup kami Tetap kami Jaga Di hadapan Tuhan Menjaga kekudusan Hati kami Kekudusan pikiran Kami Di dalam kami Mendengarkan Firman Dalam kami Melakukan Firman Dalam kehidupan Kami Sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Kami percaya Sangat Baik Dalam kehidupan kami Kalau kami Masih Diberikan Kesempatan Untuk boleh Menikmati Hadiratmu Walaupun kami Bertemu Secara Online Tuhan Tapi kami Percaya Proses Demi proses Kami boleh Alami Di dalam kami Membaca Dan memahami Akan Kebenaran Firman Pada saat Malam hari ini Terima kasih Tuhan Berikan kami Kerendahan Hati Tuhan Dalam kami Memahami Dan mengerti Kehendakmu Di dalam Kehidupan kami Tuhan Yesus Berkat-berkat Merimpah Engkau Berikan kepada Bung Semi Dalam dia Memberikan Penjelasan Pembahasan Tentang Firmanmu Biarlah Hidupnya Tetap Engkau Pakai Tuhan Doa Urapan Surgawi Engkau Berikan Kehidupannya Tetap Rauh Kudus Yang Pimpin Hidupnya Sebagai Pelayanmu Dimanapun Dia berada Sebagai Pemimpin Kami Di Melati Tuhan Terima kasih Yesus Kami yang Sudah hadir Pada saat Malam Hari ini Dengan Segala Kekurangan Dan Keberadaan Kami Kiranya Hidup kami Lebih hari Lebih Menangkan Hati Tuhan Terima kasih Tuhan Kami Akhiri Pembahasan Firman Pahing Pada saat Malam Hari ini Pertemukan Kami Kembali Di waktu Yang Mendatang Kiranya Kami Terus Dapat Menikmati Hadirat Dalam Namamu Kami Sudah Berdoa Menyak Syukur Haleluya Amin Terima 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 Selamat Malam Semuanya Malam Semuanya Terima Terima